PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia memastikan fasilitas pabrik sel baterai mobil listrik pertama di Indonesia hasil kerjasama dengan LG Energy segera diresmikan bulan depan. Peresmian tepatnya akan dilakukan pada 3 Juli 2024. Berlokasi di Kerawang, langkah besar yang dimulai sejak 3 tahun belakangan tersebut akan memantapkan posisi Hyundai sebagai pemain utama industri kendaraan listrik berbasis baterai di tanah air. Kita join Venture dengan LG untuk membuat pabrik baterai, nanti yang produksi adalah mereka. Demikian penjelasan Head of External Affairs Department PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Ade Mahendra saat kunjungan kerja ke KG Media, Jakarta. Rabu, 26 Juni 2024. Namun, pada kesempatan tersebut, Ade masih belum bisa memberikan informasi lebih jauh apakah baterai yang terlahir dari fasilitas LG Hyundai akan dipasok ke merek lain atau tidak. Begitu pula, seberapa besar peningkatan TKDN yang bisa dicapai setelah mobil atau produk Hyundai di Indonesia menggunakan baterai lokal. Pastinya, nanti akan dikenalkan mobil listrik pertama di Indonesia yang pakai baterai lokal. Ucap dia. Diketahui, dalam proyek akbar tersebut pabrikan otomotif asal Korea Selatan ini mengucurkan dana mencapai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21,8 triliun rupiah. Adapun PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia sendiri, telah membangun pabrik manufaktur di Cikarang dengan kapasitas produksi mobil 150 ribu unit per tahun. Mobil yang diproduksinya yaitu Stargazer, Kreta, dan Ioniq 5. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!